Sementara itu, pemirsa menyantuni anak yatim merupakan amalan utama yang diteladani dari Nabi Muhammad. Hal inilah yang telah menjadi tradisi tahunan Yayasan Perguruan Islam YPI Monumen Mujahidin Bageng yang memberikan santunan pada puluhan anak yatim dan duafa. Bertempat di Puskia, Aula Yayasan, Yayasan Perguruan Islam YPI Monumen Mujahidin Bageng, Kecamatan Gembong mengadakan kegiatan doa bersama dan santunan anak yatim piatu. Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan Yayasan setiap bulan Muharram. Terdapat 80 anak yatim piatu dan duafa yang menjadi sasaran kegiatan. Mereka berasal dari 5 desa di Kecamatan Gembong, yakni Mbageng, Pelukaran, Poh Gading, Kelakasihan, dan Gembong. Ada pun santunan yang diberikan antara lain berupa paket bingkisan sembako dan uang. Menurut Ketua YPI Monumen Mujahidin Bageng, Kunadi, miantuni anak yatim merupakan amalan utama yang diteladani dari Nabi Muhammad. Hanya melanjutkan kegiatan ini dan kita tradisikan insya Allah setiap tahunnya, setiap bulan Muharram atau bulan Shura ini, kita laksanakan santunan untuk anak-anak yatim piatu. daerah penunjang jahidin, ini disadis-adis di sekitar jahidin, dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita libarkan sayap dan kita tingkatkan dana. Sementara untuk santunan yang diberikan antara lain berupa paket bingkisan sembako dan uang, harapannya bantuan yang telah diberikan itu bisa memberikan manfaat bagi anak yatim. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.